Halo, balik lagi bersama gue, Vanslave disini. Oke, video kali ini gue akan membahas karakter Riran yang akan hadir di versi 1.4 di PS banner kedua yaitu ada Shile. Dan bersama B4 lainnya yaitu ada Gwinaven, Luka, dan Susang. Nah, Shile ini merupakan karakter B5 yang muncul ya saat di banner pertama HSR release ya cuy. Shile ini adalah salah satu karakter DPS terbaik di dalam game Hengkai Star Rail ya guys ya. Dia ini tidak hanya memberikan damage single target yang tinggi, tapi dia juga merupakan damage dealer semi AON cuy. Karena pelinnya yang memungkinkan dia mengambil giliran ekstra saat membunuh musuh. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah Shile ini masih bagus kah? Masih worth it kah? Harus dipul kah Shile ini sekarang? Atau kau menang mending nih? Nggak ah, mending gacha DPS yang lain aja lah. Shile udah kena power creep cuy. Ya, namanya juga DPS ya guys. Pasti nggak akan bertahan lama dan pastinya akan tergantikan dengan karakter DPS yang baru nih. Tapi kalau menurut gue, Shile ini tetap bagus kok. Bahkan untuk kedepannya, kenapa? Ya, karena kalau kita lihat ya, untuk partian emosi sih dia ini tetap menjadi DPS utama yang bagus ya. Dan lebih bagus lagi jika kalian itu punya Silver Wolf di party kalian dan juga kalian bisa pakai beberapa variasi tim yang masih worth it nih. Untuk tim Shile ada F2P tim, tim Hyper Carry, dan tim Mono Quantum ya. Dan mungkin ada beberapa karakter lagi yang mungkin sangat cocok ya untuk party Shile kedepannya nih. Dan gue juga disini akan memberikan beberapa ya, sedikit beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Shile saat ini ya. Nah, yang pertama untuk kelebihannya menurut gue ya, dia ini merupakan salah satu DPS single target tertinggi ya di game HSR. Apalagi dia ini Quantum ya kan, elemen yang masih langka banget nih saat ini. Jadi, kalian yang masih butuh DPS Quantum, Shile ini masih menjadi top opsi saat ini coy. Nah, untuk kelebihan kedua Shile, walaupun dia Han ya dan single targetnya tinggi, Dia pun punya skill AOE walaupun semi AOE ya dari talentnya. Karena jika kalian itu membunuh musuh, kalian akan mendapatkan extra turn ya dan mendapatkan buff meningkatkan attack untuk Shile. Jadi, ini merupakan DPS yang masih universal coy. Yang ketiga, dia juga punya Quantum Race Penetration ya di trashnya coy. Yang bisa kemungkinan ya, kemungkinan besar masih bisa digunakan secara efektif untuk melawan musuh selain weakness quantumnya coy. Dan untuk kekurangannya sih, dia ini boros skill point ya, cuma nggak terlalu boros gitu lah. Dan ini juga masih bisa diantisipasi oleh kalian sendiri ya. Ya, untuk keseluruhan, menurut gue Shile ini masih worth it untuk dipul jika kalian itu bener-bener banget butuhan DPS single target ya dan semi AOE seperti Shile. Ya, walaupun memang dia tidak menutup kemungkinan ya bakal tergantikan dengan DPS yang lain untuk kedepannya ya kan. Tapi, dia ini kalau menurut gue masih tetap worth it ya. Karena dia ini masih menjadi pilihan dan variasi DPS kalian untuk beberapa musuh di MOC ya dan di simulated universe. Nah, jadi gimana nih yang masih belum punya Shile nih? Kalian tetap worth Shile atau nggak nih? Atau kalian nih ya pas awal main pengen banget ya dapet Shile tapi belum kesampaian ya, belum dapet? Nah, sekarang kalian masih tertarik kan nih dapetin Shile lagi nih? Ya, paling sekian aja video gue kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika kalian suka videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bye-bye.